Oke, selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Nah, kita lanjut untuk materi kita langsung untuk anak-anak semua. Nah, di mana materi kita untuk pembelajaran kita hari ini, kita membahas tentang konsep OOP dan juga sebenarnya konsep database. Namun, untuk konsep database itu sendiri, sebenarnya catatannya sudah Bapak kasih keterangannya di pertemuan-pertemuan awal. Nah, untuk OOP itu sendiri, anak-anak boleh baca baik-baik tentang apa itu sebenarnya si OOP, konsep, dan lain sebagainya boleh dibaca di catatan PDF yang sudah Bapak bagikan. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita dari konsep pemograman visual.net. Nah, dalam hal ini, Bapak buat new project seperti biasa. Nah, setelah itu seperti biasa ya, sini kita pilih Windows Form Application. Bapak akan buka untuk posisi atau lokasi penyimpanannya. Oke, pas, di sini sudah. Bapak ganti namanya. Di sini, pertemuan 4A. Lalu, di atas seperti biasa ini tetap dipilih Windows Form Application ya. Nah, untuk pembelajaran praktek kita, hari ini kita akan merancang beberapa desain, termasuk juga bagaimana untuk coding atau perintah-perintah memanggil beberapa event yang kita butuhkan. Nah, kita lanjutkan bagian yang berikutnya setelah tampil seperti ini. Yang berikutnya, untuk formnya mungkin kita besarkan sedikit, boleh. Tapi jangan terlalu besar kali juga, seperti ini saja. Bapak rasa sudah cukup. Yang pertama, Bapak cari di bagian toolbox-nya label. Coba cari label di sini ya, dapat. Nah, untuk label, Bapak ketikan. Ingat, kalau untuk mengganti teks di dalam label, sebenarnya mengganti di dalam sebuah object, tools, maka kita bisa mengganti menggunakan dua cara. Itu di pertemuan minggu lalu sudah kita bahas. Kita bisa mengganti di properties, bisa juga menggunakan coding atau perintah. Nah, dalam hal ini kita mengganti di properties dulu untuk label-nya. Jadi, di sini kita cari di bagian properties, ada yang namanya text. Di situ kita akan ganti. Nah, di sini Bapak ganti namanya menu utama. Oke. Nah, lalu untuk membuat tulisannya besar dan lain sebagainya, berarti yang berhubungan dengan tulisan, kita nanti menuju ke font. Nah, di sini ada font. Bapak ganti font-nya. Buat tebal, lalu mungkin cukup besar. Nah, mungkin ini cukup. Kalau sudah, yang berikutnya, di sini Bapak pilih dua group box. Form 1 ini pun kita ganti namanya. Caranya, ingat, untuk mengganti object-nya, maka di-klik dulu. Jangan double-klik, tapi klik. Jadi, Bapak klik sekali. Maka di sini, kalau diperhatikan, namenya adalah form 1. Berarti kita sekarang aktif di object form 1. Nah, maka properties-nya Bapak cari text. Nah, ini dia. Nah, untuk di sini Bapak ganti namanya form utama. Nah, setelah itu, Bapak butuh dua group box. Group box yang pertama, Kita buat tadi namanya Biodata. Di sini pakai label saja. Di dalamnya, nama. Jadi, semuanya nanti boleh dipakai label. Nama, kelas, nomor urut, misalkan. Oke. Nah, di sini nanti kalau mau anak-anak lengkapi, untuk bagiannya lagi, mau ditambahin terserah, boleh ya? Tidak masalah. Nah, di sini Bapak tambahkan lagi label-nya. Ingat, untuk mengganti nanti. Label-nya Bapak tambahkan. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Oke. Nah, setelah itu, seperti biasa. Karena Bapak mau perbesar, Bapak klik objeknya. Fontnya akan kita sedikit tebal, kan? Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Bagiannya. Oke. 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 Untuk biodata, Bapak rasa selesai. Untuk label group box yang kedua, Bapak pilih. Group box. Di sini, Bapak buat namanya menu, maaf. Ya, pilihan. Pilihan menu. Nah, untuk pilihan menunya ini, di sini kita tambahkan, ada pakai button. Jadi, kita mau nanti dia pakai tombol, nanti akan kita jelaskan, nanti akan Bapak jelaskan, kira-kira fungsinya untuk apa. Nah, di sini kita buat, persegi panjang. Button yang kedua. Persegi. Ops, sorry. Persegi panjang. Di sini yang persegi panjang. Yang ini persegi. Persegi. Oke. Jadi, kita lanjutkan bagian yang berikutnya setelah selesai. Nah, apa yang mau kita inginkan nanti dari program ini? Di sini, ini akan menjadi sebuah form utamanya. Jadi, nanti pada saat dia dijalankan, ini menjadi form utama kita. Di mana nanti kita di sini bisa pilih menu. Nah, di sini nanti kita bisa pilih menu. Pada saat kita klik nanti persegi, dia akan membuka sebuah form baru, khusus untuk perhitungan konsep persegi. Tapi pada saat kita klik persegi panjang, maka nanti akan membuka form atau tampilan untuk persegi panjang itu sendiri. Nah, bagaimana untuk konsepnya? Kita akan mulai. Untuk bagian yang pertama. Di sini, Bapak, tambahkan deh. Satu lagi, maaf. Tambahkan sebuah tombol baru. Profile. Kita buat namanya Profile. Nah, setelah ini dibuat Profile, maka kita lanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak ceritakan, itulah tadi konsepnya. Sekarang, form utama sudah selesai. Nanti akan kita isi untuk bagian data dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua, ingat untuk bagian yang kedua, kita akan tambahkan sebuah form baru. Di mana nanti form barunya itu, nanti yang pertama untuk khusus persegi, lalu form baru yang satu lagi nanti khusus untuk persegi panjang. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama. Bagaimana cara untuk menambahkan sebuah form? Untuk menambahkan sebuah form baru, kamu boleh pilih pada bagian Project, di situ ada yang namanya Add Windows Form. Nah, setelah kamu klik, akan muncul seperti ini, maka kamu langsung pilih Windows Form, lalu dipilih Add. Maka akan menambahkan sebuah form baru. Jadi tadi form satunya di sini, ini form dua. Ingat, form satu dan form dua, untuk nama variablenya apa, kamu bisa perhatikan di bagian name ya. Name itu bisa diganti. Konsep dari variable sama dalam bahasa program. Bebas, terserah. Tapi tidak boleh yang sama. Bener, ya? Nah, ini namanya adalah, nama variablenya adalah, atau namenya adalah form dua, kalau ini namanya nanti adalah form satu. Nah, kita lanjut untuk form dua. Untuk form dua, kita akan tambahkan yang pertama adalah label. Ini untuk persegi ya, berarti ya. Di sini Bapak ganti deh namanya. Form persegi. Oke, lalu Bapak cari label. Ini ya, muncul label. Ketikkan form persegi hijauan namanya. Lalu Bapak butuh group box. Lalu Bapak ganti sini namanya, input data. Nah, di sini Bapak butuh label. Ketepatan kita mau buat program untuk menghitung luasnya aja dulu deh. Maka di sini, bisa Bapak ganti namanya menjadi sisi. Nah, supaya bisa diketik nantinya, maka di sini, kita cari yang namanya text box ya. Oke, muncul dia text box-nya. Setelah muncul, kita letakkan. Ini dia kustu text box ya. Nah, setelah selesai, satu lagi. Untuk luas, berarti, di sini silakan nanti kamu cari lagi label. Sisi diketikan luas. Lalu text box-nya. Oke, tombol. Button. Kita ketik aja namanya hasil ya. Lalu kita tambahkan satu button lagi. Tombol untuk pindah ke form 1. Ke form yang tadi, untuk balik. Namanya form utamanya deh. Oke, ini dia. untuk bagian tampilannya. Bapak akan sedikit besarkan dulu. Untuk tulisan, dan lain sebagainya. Oke. Bapak sesuaikan untuk ukurannya. biar jangan terlalu besar kali. Oke, selesai. Nah, untuk yang berikutnya kembali. Kita tambahkan sebuah form baru. Add Windows Form. Khusus untuk persegi panjangnya ya. Kita desain lagi. Namanya form 3. Jadi, sini. Untuk bagian datanya sama seperti tadi. Kita tambahkan label 1. Bapak copy paste saja biar lebih gampang. Cepat selesai maksudnya ya. Ini Bapak ganti namanya jadi form persegi panjang. Oke, ini Bapak tambahkan sedikit. di sini berarti panjang lebar. Satu lagi apa? Satu lagi adalah label juga. luasnya. Lalu, kali ini tadi untuk hasilnya textbox. Nanti kan kita jelaskan. Di sini Bapak tambahkan label baru saja. Namanya nanti kita akan atur ya. Hasil. Atau dikosongin aja deh ya. Oke. Nanti kan kita isi apa itu namanya. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk merancang. Maka, kita akan mulai satu per satu. form persegi panjang. Oke. Kita mulai dari bagian yang pertama ya. Untuk form di menu utama. Kita akan mulai dari sini. Ingat, tadi Bapak sudah katakan bahwa pada saat kita ingin mengganti isi setiap objek, maka kita bisa menggantinya di bagian properties. Eventnya apa, kita mau butuh apa, di sini nanti ada. Kita mau ganti tulisan, silahkan mencari text. Kita mau ganti jenis font, kita bisa cari fontnya. Benar, nah ya? Nah, selain itu, kita bisa menggantinya juga menggunakan coding. Nah, sekarang kita akan mulai bagian per bagian. yang pertama, di bagian biodata dulu, apa yang Bapak inginkan? Yang kita inginkan adalah seperti ini nanti, waktu dia dijalankan, lalu, pada saat Bapak klik profil, maka akan muncul nih namanya siapa, nama kamu, kelas kamu, nomor root kamu berapa. Nah, berarti nanti kata label 5, label 6, dan label 7 ini akan berubah. Tapi nanti akan kita mulai. Yang pertama, pada saat nanti dijalankan, nama, kelas, nomor urut, label 5, label 6, dan label 7 ini akan hilang dulu. Dia akan disembunyikan dulu. Itu yang pertama yang kita inginkan. Nah, kita akan mulai. Di sini, kita akan cek bagaimana cara membuat Pak Supaidenya bisa disembunyikan. Kalau di properties, namanya visible. Di sini ada visible. Ini ada visible ya. Sama, di dalam coding juga nanti untuk menyembunyikan, itu namanya, atau perintah yang dipanggil adalah visible. Permasalahannya adalah objeknya namanya apa. Nah, di sini penting yang namanya variable. Di sini kita cek ya, nah ya. Di sini label 2, lihat di properties ini, label 3, label 4, 5, 6, 7. Nah, kita akan mulai. Yang pertama tadi, pada saat dijalankan, semua labelnya ini hilang. Itu yang Bapak inginkan. Pada saat dia dijalankan. Berarti, kalau pada saat dijalankan, eventnya adalah form load. Pada saat formnya dijalankan. Bagaimana cara menampilkannya, Pak? Double click. Ingat, jangan di labelnya yang kamu double click atau di buttonnya, tapi di form. Oke, ini perhatikan ini. Form 1. Nah, karena ini form 1, Bapak double click. Maka, pada saat sudah Bapak double click, di sini Bapak cek. Private sub form 1 load. Berarti kira-kira pada saat form 1-nya, eventnya, pada saat dijalankan. Pada saat form 1 dijalankan. Nah, apa yang terjadi pada saat form 1 dijalankan? Semua label-labelnya tadi hilang. Maka, di sini, kita bisa gunakan label 2.visible sama dengan false. Maka, pada saat Bapak jalankan, itu label 2-nya sudah hilang. Oke, nah, maka di sini, bisa kita tambahkan label 3.visible sama dengan false. label 4.visible sama dengan false. Sampai ke label 7. 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga, pada saat dijalankan, dia masih hilang. Nah, yang kedua, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan pada saat diklik nanti tombol profil, maka label-labelnya tadi akan muncul semua dan akan berganti. Yang mana yang berganti, Pak? Yang berganti itu, untuk membuka tampilan desain, bisa dicari di sini, anak ya. Atau diklik, double-klik di form 1 ini, boleh. Nah, yang Bapak inginkan, pada saat diklik profil, dia munculkan lagi semua dan label 5, 6, dan 7 akan berganti sesuai dengan data yang diinginkan. Dan nama berarti nama kamu, kelas-kelas kamu, nomor urut, nomor urut kamu. Pada saat tombol profil diklik. Kita lanjut. Nah, maka ini, tombol profilnya, button 3 ya, nama 6-nya. Oke, kita boleh double-klik. Nah, di sini, kita bisa, yang pertama tadi Bapak inginkan adalah, semua label-nya kembali muncul. Maka, label 2 dan label sampai label 7, semua akan muncul. Berarti, true, 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 true. Oke. Nah, sehingga, ini masih bagian pertama, foto Bapak jalan-gat, formload event-nya hilang, pada saat diklik event-nya, dia sudah muncul. Nah, namun di sini, label 5, 6, dan 7 masih belum berganti. Tinggal kita ganti. Apa perintahnya? Tadi, untuk mengganti label, atau nama label, nama button, ataupun nama text, itu ada di bagian text. Benar, nah ya, di properties tadi ya, yang di sini, itu namanya text. maka di sini tetap sama. Label 5, dot, text, sama dengan, di sini kita bisa tambahkan, misalkan namanya, Andre Steven. Label 6, dot visible, kelas tadi ya, kita buat aja, maaf, label 6, dot text, sama dengan, kita buat aja, misalkan, kelasnya, 12, MIPA, 04, lalu, label, 7, dot text, sama dengan, nomor urut tadi ya, nomor urutnya, kita buat aja, 01, nah, sehingga, waktu dia dijalankan, di klik tombol profile, maka di sini akan muncul, oke, nah, bagian pertama, Bapak Rasa sudah cukup paham, untuk bagian ini, sekarang, kita lanjut, bagian yang, berikutnya, nah, yang berikutnya, yang kita inginkan, yang kita inginkan adalah, seperti ini, di klik persegi, pada saat kita klik tombol persegi, maka, yang tampil, adalah form 2, yang ini yang tampil, nah, bagaimana perintahnya, pada saat di klik persegi, yang tampil, adalah, oke, pada saat di klik tombol persegi, yang tampil, nanti adalah, form 2, berarti, eventnya adalah, button do, button 1, dot click, ini dia, button 1, underscore click, nah, apa yang terjadi, pada saat button 1, di klik, maka yang terjadi adalah, form 2 nya muncul, maka di sini, kita bisa tambahkan, form 2, dot, so, sehingga, pada saat di jalankan, kita klik, tombol persegi, maka form 2 nya muncul, nah, namun, kalau misalkan pak, saya mau nanti, pada saat di klik, ini tombol 1, atau tombol persegi, form persegi, atau form 2 muncul, form 1 nya ini hilang dulu deh, misalkan, nah, kalau kamu mau tambahkan seperti itu, berarti, perintahnya sama aja, untuk menghilangkan, sekarang kan, tombol 1, atau tombol persegi, ini, kita mau hilangkan form utama tadi ya, kita mau hilangkan form utama, nah, tombol persegi, atau button 1 namanya, ini kan berada di form utama, atau form 1, nah, karena dia berada di form 1, kita mau hilangkan form 1, berarti artinya, dia memanggil dirinya sendiri, bener lah ya, dia memanggil dirinya sendiri, berarti pada saat di klik, ditambahkan memanggil dirinya sendiri, berarti kalau kita memanggil diri kita sendiri, kita biasanya menggunakan kata saya, bener lah ya, maka sini namanya, me.close, nah, namun sini nanti akan ada kendala, apa kendalanya pak, perhatikan, pada saat bapak jalankan, bapak klik tombol persegi, dia tempat muncul, tapi langsung hilang, nah, ini bisa kita, lakukan penyetingan, di mana dia pak, kamu bisa menuju ke bagian project, lalu di sini ada nama file-nya, properties-nya, nah, perhatikan di bagian bawah, pada bagian shutdown mode, ini nanti kamu boleh pilih, when last form closes, oke, nah, setelah itu kamu lakukan, maka, waktu kamu jalankan, kamu klik, dia muncul, oke, nah, untuk form, utama, sudah selesai, kita berarti sekarang masuk ke, form 2, kita sekarang masuk ke sini, nah, yang bapak inginkan adalah seperti ini, form, persegi, begitu kita masukkan sisi 10, misalkan, lalu kita klik hasil, maka akan muncul di sini, luasnya berapa, namun sebelumnya, ini luas bisa diketik, secara logika, harusnya, tombol luas itu tidak bisa diketik, nah, jadi kita bisa atur, bagaimana cara mengaturnya, nah, untuk cara mengaturnya, adalah seperti ini, untuk mengisi atau mengganti di dalam sebuah text box, supaya dia tidak bisa diketik, kita bisa cari di bagian properties, ada yang namanya read only, atau ada yang namanya enable, nah, untuk perbedaannya sebenarnya cukup jauh ya, jadi kalau enable dia total, dia tidak bisa diwarnai, dia seperti ditutup, jadi nanti warna textnya jadi seperti abu-abu, kalau read only, dia nampak seperti bentuk biasa, text boxnya bisa diketik, namun sebenarnya dia hanya, sesuai dengan namanya, read only ya, nah, namun di sini kita pakai yang enable, kita bisa langsung ganti jadi false, atau, kita bisa ketik seperti biasa, pada saat form 2-nya jalan, maka nanti, dia akan ber, dia tidak bisa diapapain, nah, namun sebelum itu, di sini kita mungkin sedikit kesulitan, ini apa sih namanya, text box 1, ini namanya apa sih, ini text box 2, cukup sulit ya, maka kalau misalkan kamu mendapat kesulitan seperti itu, kamu bisa ganti nama variable-nya, caranya bagaimana pak, nih dia, perhatikan saja di bagian name, untuk mengganti namanya, bapak klik text box 1 untuk CC, ini kan untuk CC ya, maka di bagian namenya, bapak ganti aja nih, jangan text box 1, tapi bapak ganti, S misalkan, ingat bahwa, pengguna nama variable itu bebas ya, yang ini, bapak ganti aja, jangan S deh, kita ganti ini, jangan S, sebenarnya, ini tidak wajib, tapi, untuk menandai sesuatu, biasanya kita harus melakukan kelompok, pemberian nama kode kelompok, nah ini kan text box, kita bisa ganti nama pertamanya adalah TXT, bisa seperti itu ya, TXT, kita buat S, text box CC, nah ini, adalah, text box luas, berarti kita ganti aja, namenya TXT, luas, oke, kita lanjut, bagian pertama, pada saat nanti dijalankan, ini tidak bisa diketik, text box luas, TXT luasnya, maka, ingat, pada saat nanti dijalankan, berarti, sini harusnya form 2 load, ya, eventnya adalah load, maka apa yang terjadi, TXT luas, dot, enable, sama dengan, false, sehingga, pada saat kita jalankan, ini, dia tidak usah dipapain ya, dia tertutup, maka, setelah selesai itu, barulah kita mulai, untuk bagian berikutnya, apa yang kita inginkan, yang kita inginkan, nanti pada saat, dimasukkan sisi, masukkan sisi, kita masukkan 10, begitu kita klik hasilnya, muncullah berapa hasil luas, dari perseginya, dimana luas ini, nanti akan muncul, berarti, sisi kali, sisi kira-kira seperti itu, pada saat, tombol hasil di klik, berarti, eventnya adalah, button 1, underscore click, double click lagi, cek, button 1, underscore click, sudah pas, nah, apa yang terjadi di sini, yang terjadi adalah, TXT luas, sama dengan, TXT S, kali, maaf, dot text, kali, TXT, S, dot text, sisi, kali, sisi, nah, setelah kamu lakukan seperti ini, maka, maka, pada saat di jalankan, kita masukkan, 10, maka kita klik hasilnya, duasnya 100, dapat, nah ya, nah, begitu kita klik ke form utama, berarti dia akan kembali lagi, ke form 1, dan form 2-nya hilang, berarti, form utamanya, boleh ditambahkan, form 1.show, di bawahnya, dia memanggil dirinya sendiri, me, dot, close, nah, sehingga, waktu di jalankan, klik, dia kembali ya, oke, sekarang, persegi panjang, kita kembali ke form 1, double klik, tombol persegi panjang, ketikan seperti tadi, kita mempanggil form 3, form 3, dot show, dan dia hilang, me, dot, close, kita akan cek, oke, sudah pas ya, nah, kita akan lanjut, bagian yang berikutnya, form 3, kita akan mulai, di dalam form 3 ini, yang pertama, luas panjang, panjang lebar, kita ganti nih, txt-nya namanya, txt luas aja ya, biar jangan sulit, karena sini nanti kadang, namenya, kita apa nih namenya, txt1, textbox 1, textbox 2, itu cukup sulit, jadi kita ganti aja, txtp, textbox panjang, txt, lebar, L, oke, nah ini, luasnya akan tampil disini, namanya label, kita ganti aja, LBL, luas, oke, lalu, tetap sama, hasil, maka, boleh di double click, pada saat button 1, atau pada saat tombol hasil di klik, apa yang terjadi, yang terjadi, akan ada proses, untuk menghitung luasnya, LBL, luas, dot, text, sama dengan, txtpanjang, dot, text, dikali, txt, lebar, dot, text, nah, pada saat kita jalankan, kita cek, panjangnya, 6, lebar, 4, hasilnya 24, klik, form utama, seperti tadi juga, seperti, form 1, dot show, ini, dot close, penambahannya, kalau misalkan, kita mau tambahkan, di form 2, saya mau nanti, pada saat dijalankan, sini, saya tambahkan saja, ada yang namanya, button hapus, atau bersih, nah, tujuannya apa, untuk button bersih, tujuannya nanti, pada saat dia kita jalankan, lalu, oke, oke, nah, yang kita inginkan, seperti ini, tombol bersihnya, pada saat nanti, dia dijalankan, masukkan, hasil, dia muncul, kita klik tombol bersih, maka ini akan, kosong kembali, dan, kursor mouse, akan langsung ke sini, nah, bagaimana caranya, berarti, di dalam tombol bersih, kita akan mulai, dalam tombol bersih, text ts, namanya, ini text luas, oke, bersih, kita boleh tambahkan, ada beberapa konsep, cara pembuatannya, Bapak, saya lebih suka, pembuatannya adalah seperti ini, text ts, dot text, sama dengan, kosong, petik dua kali, txt luas, dot text, sama dengan, kosong, dan, kursor mouse, berada di text ts, berarti, txts, dot select, maka, waktu kita jalankan, segi, masukkan, tiga tiga, hasilnya muncul, di klik bersih, dia akan kembali bersih, dan, kursor akan diada di, text box cc, nah, kira-kira itu nak, untuk materinya, sebagai latihan kamu, untuk pertemuan hari ini, silakan, kamu tambahkan, ini kita sudah tambahkan, ada dua form, khusus untuk form persegi, dan form untuk, persegi panjang, benar nak ya, ini form persegi, ini form persegi panjang, nah, yang Bapak minta dari kamu, silakan kamu tambahkan, ini gak perlu, control box, backgroundnya gak perlu, nah, ini dia, tambahkan dua tombol lagi, berarti dua form lagi, kamu tambahkan ya, untuk luas, selimut, dan volume tabung, lalu, sorry, maaf, tambahkan dua, untuk luas segitiga, dan ini satu lagi, luas selimut, dan volume tabung, jadi ada dua, form lagi, untuk yang ini ya, jadi, sama seperti tadi, kita sudah bahas, persegi dan persegi panjang, maka bahas lagi, untuk yang dua ini, tambahkan nanti dua form lagi, form yang keempat, berarti ya, disini nanti tambahkan, form yang keempat, itu khusus untuk, segitiga, sedangkan satu lagi, form satu lagi, nanti untuk luas selimut, lalu desain, setelah desain, silakan dimasukkan codingnya, sama seperti konsep, dari persegi, dan juga persegi panjang, itu untuk latihan, atau tugas, atau quiz kita, di pertemuan hari ini, selamat pagi, jangan lupa, belajar, terima kasih,